Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan untuk materi pelatihan kali ini Yaitu kita akan langsung masuk ke Google Sites Fitur-fitur dan menu-menu di dalam Google Sites seperti apa Mari kita lihat tabelanya berikut ini Jadi sebelum Bapak Ibu nanti masuk ke Google Sites Terlebih dahulu silahkan masuk ke Google Akun masing-masing Jadi silahkan Bapak Ibu masuk ke Google Akun masing-masing Menggunakan user name dan passwordnya Setelah masuk ke Akun Google-nya silahkan masuk ke Drive Jadi Bapak Ibu masuk ke Drive Jadi Google Sites itu ada di Drive kita Setelah masuk Drive Kemudian silahkan Bapak Ibu bikin folder Folder dengan nama Sites Tujuan nadanya folder ini Nanti semua file-file yang kita buat Menggunakan Google Sites Kita jadikan satu di dalam folder Sites Jadi silahkan klik plus kemudian klik folder Kemudian tulis Sites Sites atau situs Kemudian buat Oke saat ini sudah jadi foldernya Kemudian kita silahkan di klik Sites Jadi ini masih kosong karena kita belum membuat Sites Kemudian untuk membuat media belajaran berbasis web yang menggunakan Google Sites Silahkan klik lagi Klik baru Seperti saat kemarin kita belajar Google Forms Kemudian klik lainnya Jadi Google Sites itu ada di bawah Google Formular Jadi ini silahkan klik Google Sites Maka kita akan ketemu dengan tampilan awal dari Google Sites Yaitu berupa halaman Satu halaman Jadi nanti halaman ini Masih kosong Kemudian Untuk kita lihat user interface Google Sites Yang paling kiri ini adalah nama situs Jadi nama situs ini bisa kita ganti Silahkan di klik Misalkan ini Saya mau mengambil materi tentang Tata Surya Tata Surya Kemudian Ini judul set kita Kemudian Di dalam Set ini Di dalam halaman ini Nanti Kita bisa membuat Susunannya adalah Halaman awal itu adalah sebagai beranda Jadi ketika kita masuk ke set kita Yang muncul pertama kali adalah halaman awal ini Kemudian User interface Di dalam Di Google Sites itu Ada fasilitas Ini misalkan ini Perhatiinjo itu adalah untuk menampilkan Web yang kita buat sebelum kita Publish Atau proses Misalkan seperti ini Ini adalah Bisa dalam bentuk Ini dalam bentuk Portrait untuk HP Ini juga Dalam bentuk Bisa dijalankan di dalam Dalam smartphone Kemudian dalam Dalam laptop atau desktop Kemudian untuk keluar dari Perhatiinjo Kita klik Tanda Ini tanda silam Oke Kemudian Di Menu samping Samping kanan itu ada Fasilitas yang digudakan Untuk mengedit halaman ini Yaitu yang pertama adalah Sisipkan Ini terdiri dari Kotak teks Nanti ketika membuat teks Bisa menggunakan kotak teks ini Kemudian gambar Itu bisa menampilkan gambar Kemudian sematkan itu Modelnya misalkan embed Atau ada Penggunaan HTML Dan sebagainya Kemudian Nanti yang akan sering kita gunakan Ada ini Tata letak Tata letak Itu ada yang model Ini satu gambar Kemudian ada teksnya Atau ini ada dua gambar Di atas Bagian atas Kemudian teks judul Ada di bawah Masih-masih gambar Atau model Seperti ini adalah Ini adalah model Tata letaknya Atau layoutnya Kemudian di bagian bawah Itu ada Bisa masukkan Berbagai macam Manu-manu yang lainnya Termasuk Teks yang dapat dijutkan Datar Isi Kursor Kursor gambar Ini nanti gambar yang bisa berjalan Kita bisa membuat Banyak gambar Di dalam Satu Kursor gambar ini Kemudian bisa juga Membuat tombol Kemudian Pemisah Ini biasanya Di dalam teks Model Redmore Dan sebagainya Menggunakan pemisah Kemudian Ada YouTube Jadi nanti YouTube ini Kita tinggal Membuat Video Atau menampilkan video Di YouTube Kemudian kita ambil Atau Mengambil 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 Sumber dari YouTube yang lainnya Bisa Kemudian Ada kalender Bisa juga Weta dan lain sebagainya Sampai nanti Bentuk Dokumen Atau doc Juga bisa kita Tampilkan Slide Atau powerpoint Juga bisa kita Tampilkan di web kita Juga dalam bentuk ini Spreadsheet Atau excel Juga bisa kita Tampilkan di Dalam Google site kita Kemudian Formulir Atau Yang sering kita gunakan Membuat evaluasi Ini juga bisa Di Includekan di Web kita Oke Bapak ibu Itu untuk Fasilitas sisipkan Kemudian juga ada Fasilitas halaman Jadi nanti halaman ini Misalkan Ini untuk halaman Berandanya Nanti untuk Menambah beberapa Topik bahasan Dan dengan Halaman yang berbeda Nanti tinggal Mengklik ini Tambah halaman baru Seperti itu Kemudian juga ada Fasilitas tema Oke Bapak ibu Seperti itu User interface nya Yang bisa Kita manfaatkan Dalam pengembangan Media Menggunakan Google sites Terima kasih Terima kasih Terima kasih